Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnam Panambayan Lingkungan Lembaga Perwakilan Rakyat DPRD Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah memutuskan lockdown lantaran dugaan adanya staff sekretariat Dewan yang terpapar positif COVID-19 Lockdown dilaksanakan selawas 2 hari sehingga gedung DPRD Banjarmasin yang ditutup sementara ini pun terlihat sepi Lingkungan Lembaga Perwakilan Rakyat DPRD Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah memutuskan lockdown lantaran dugaan adanya staff sekretariat Dewan yang terpapar positif COVID-19 Lockdown dilaksanakan selawas 2 hari mulai Senin 8 Maret hingga Selasa 9 Maret 2021 Sedangkan 2 orang staff yang diduga positif COVID-19 tersebut sudah beberapa hari lalu menjadi karantina mandiri di rumahnya masing-masing Gedung DPRD Banjarmasin yang ditutup sementara ini pun terlihat sepi Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali F. W. Takuni Prima TV Jalan Tengah Hari Senin 8 Maret 2021 menyatakan Belum berani memastikan mengenai adanya 2 orang staff sekretariat Dewan terpapar COVID-19 Karena khabar yang didapatnya bila 2 orang staff tersebut sehabis dirapit tes terkompirmasi hanya terkena virus yang kemungkinan virus 10 biasa Politisi Patai Gokar ini pun menegaskan orang yang dirapit tes antigen belum bisa orang tersebut langsung diponis terpapar virus corona karena hanya bisa mendeteksi virus yang ada di dalam tubuh Sehingga untuk memastikan bila kedua staff tersebut terpapar virus corona maka perlu dilakukan swab atau pemeriksaan yang standar virus corona Matnor Ali F. mengakui bila 2 orang staff yang diduga terpapar virus corona itu diketahui wayah mereka melakukan tes kesehatan lantaran ditugaskan mengikuti anggota Dewan Kunjungan Kerja Memang ada ketika kemarin itu dia mau ikut berangkat Nah setelah dia tes bodi ya ternyata mereka itu reaktif virus virus Nah sekarang virus yang ada dalam tubuh kita itu sebenarnya rapi tes antigen belum bisa diponis bahwa itu mereka tuh virus corona yang bisa menentukan virus corona atau apabila setelah di PCR setelah di PCR ya tapi memang betul ada staff yang terkena sementara seperti informasi seperti itu Matnor Ali F. memastikan dari 45 orang anggota DPRD Banjarmasin Kedada seorang pun yang terpengaruh Jadi saya rasa mungkin tapi sudah mereka tindak lanjuti Yang pertama itu tidak ada masalah Hasil swabnya bagus Artinya memang virusnya virus 10 Jadi seperti itu Kalau untuk anggota Dewan tidak ada yang terkena virus Terkena virus apalagi terkena COVID-19 tidak ada Matnor Ali F. memastikan Dari 45 orang anggota DPRD Banjarmasin Kedada seorang pun yang terpapar virus corona